Intro Tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki Kalau pada hukum untuk perempuan ya berbeda Kalau perempuan lebih utama pada saat melaksanakan sholat di rumahnya Kalau laki-laki adalah di masjid dengan berjamaah Ada beberapa pendapat sebagaimana lazimnya tentang masalah fikir Ada khilafiyah Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah farutu kifayah Kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian Kalau muslimin maka kukur atas sebagian yang lain Ini dikatakan oleh Alimam al-Syafi'i Kemudian oleh Abu Hanifah Sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Habirah dalam kitab Al-Ishah Pada jilid 1 halaman 142 Demikian juga pendapat mayoritas ulama Baik itu ulama' Mutaqotimin, ulama' Lampau Ataupun Mutaakhirin, ulama' Kontemporer Termasuk juga kebanyakan ulama' dari kalangan madhab Hanafi'ah dan Malikiyah Dikatakan sebagai farutu kifayah Maksudnya adalah apabila sudah ada yang menjalankannya Maka kukurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya Sebaliknya, bila tidak ada satupun yang menjalankan sholat berjama'ah Maka berdosalah semua orang yang ada di situ Hal itu karena sholat jama'ah adalah bagian dari syiar agama Islam Jadi mirip hukumnya seperti pelaksanaan sholat jenazah dalam hal ini Kemudian dalam kitab Radhatul Talibin Imam Nawami mengatakan bahwa sholat jama'ah itu hukumnya farutu'ain Untuk sholat jum'at Sedangkan untuk sholat farutu'ainya Ada beberapa pendapat yang paling sahih hukumnya adalah farutu'kifayah Tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah Dan yang lain lagi mengatakan hukumnya farutu'ain Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi Dan beliau adalah salah satu dari ulama' yang mengatakan madhab syafi'i Ada pun dalil yang mereka sampaikan Pendapat di atas adalah Diceritakan dari Abu Dreda bahwa Rasulullah SAW berserta yang artinya Tidaklah tiga orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok Tapi tidak melakukan sholat jama'ah Kecuali syaitan telah menguasai mereka Hendaklah kalian berjama'ah Sebab serikalah itu memakan domba Yang lepas dari kawanannya Kemudian dari Malik Ibn Al-Huwayrif Bahwasannya Rasulullah SAW berserta yang artinya Kembalilah kalian kepada keluarga kalian Dan tinggallah bersama mereka Ajarilah mereka sholat dan perintahkan mereka melakukannya Bila waktu sholat tiba Maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan adhan Dan yang paling tua menjadi imamnya Ini hadith riwayat muslim Kemudian dalam hadith yang lain dari Abdullah bin Umar Bahwasannya Rasulullah SAW berserta yang artinya Ini hadith yang populer Sholat berjama'ah Salat berjama'ah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan selisih 27 derajat Apakah 27 derajat itu sama dengan 27 kali Artinya Kalau orang sholat berjama'ah sekali Berarti sama dengan sholat sendirian 27 kali Allahu'alam Apakah 27 derajat itu tingkatannya terukur atau tidak Para ulama'ah tidak menyebutkan secara rinci tentang masalah ini Kemudian disampaikan Nuala Al-Khattabi Bahwasannya kebanyakan ulama'ah syafi'i mengatakan Sholat berjama'ah itu hukumnya Farutul Kifayah Bukan Farutul Ain Dengan berdasarkan hadith ini Jadi ada kata-kata afdol Berarti lebih utama Kalaupun dilaksanakan sendirian maka masih diperbolehkan Yang kedua adalah pendapat yang mengatakan Bahwa sholat berjama'ah hukumnya Farutul Ain Wajib kepada setiap orang Setiap muslim Ini adalah pendapat dari Atta Ibn Abi Rabah Abu Thaur Ibn Huzaimah Ibn Hiban Dan juga umumnya ulama'ah Dari pengikut madhab Hanafi dan madhab Hanabilah Atau berkata bahwa Kewajiban yang harus dilakukan Dan tidak halal selain itu Yaitu ketika seseorang mendengar adhan Haruslah dia mendatanginya Untuk mengikuti sholat berjama'ah Kemudian dalilnya adalah Seperti hadith Aisyah Berkata siapa yang mendengar adhan Tetapi tidak menjawabnya dengan sholat Maka dia tidak menginginkan kebaikan Dan kebaikan tidak menginginkannya Dengan demikian Bila seorang muslim meninggalkan sholat berjama'ah tanpa udur Mohon maaf mungkin salah ketik disini ya Dia berdosa Tetapi sholatnya tetap sah Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda Sungguh aku punya keinginan Untuk memerintahkan sholat Dan didirikan Lalu aku memerintahkan satu orang Untuk menjadi imam Kemudian Pergi bersamaku dengan beberapa orang Membawa seekat kayu bakar Menuju ke suatu kaum Yang tidak ikut menghadiri sholat Dan aku bakar rumah-rumah mereka Dengan api Hadis dari Bukhari Muslim dan lain-lain Ada juga hadis yang Diceritakan oleh Abdullah bin Umi Maktum Beliau adalah sahabat yang buta Ketika beliau berkata kepada Rasulullah s.a.w. Saya ini orang yang buta Tidak ada Orang yang menuntunku ke masjid Apakah saya ada rukhsok Dispensasi keringanan Tidak berangkat ke masjid Beliau menjawab ya Kamu ada rukhsok Ada keringanan Pada saat beliau mau pergi Sahabat ini Disuruh untuk balik Dan ditanya Al-Samit Tanita Apakah kamu mendengar adhan Kata Abdullah Ya saya mendengar adhan Maka Nabi menjawab Idhanilah ajidulaka rukhsok Kalau begitu saya Tidak memberikan rukhsok Tidak menemukan keringanan untukmu Selama kamu mendengar adhan Maka harus mendatanginya Nah itu juga memperkuat Pendapat yang kedua ini Ya Faradu'ul A'in Kemudian yang ketiga adalah Sunnah Mu'agadah Sunnah yang sangat dianjurkan Ini juga sama Sebagai matab Hanafi dan Maliki Disebutkan oleh Imam Ashokani Dalam kitab Nabi Al-Autor Beliau berkata bahwa Pendapat yang paling tengah Dalam masalah hukum Salat berjamaah Adalah Sunnah Mu'agadah Sedangkan Pendapat yang mengatakan Bahwa hukumnya Faradu'ain Faradu'kifaya Atau syarat sahnya solat Tentu Tidak bisa diterima Ini statement dari Ashokani Kemudian Dari sebagian ulama Hanafi mengatakan Bahwa solat berjamaah itu Hukumnya Sunnah Namun Tidak disunnahkan Untuk Tidak mengikutinya Kecuali karena Utur Dalam hal ini Pengertian kalangan Matab Hanafi Tentang Sunnah Mu'agadah Sama dengan wajib Bagi orang lain Artinya Sunnah Mu'agadah itu Seperti wajib Kemudian dari Kalangan Matab Maliki Mereka Sebagian mengatakan Bahwasannya Solat Fardu Berjamaah Selain Jum'at Hukumnya Sunnah Mu'agadah Dan Ibnul Jauzi Berkata bahwa Solat Fardu Yang dilakukan Secara berjamaah itu Hukumnya Fardu Sunnah Mu'agadah Itulah dinamika Pendapat dari Para ulama kita Dan Dalilah yang Mereka gunakan Pendapat ini adalah Dari Abdullah bin Umar Dari Nabi S.A.W. Sama dengan Yang dipakai oleh Hadis yang di atas tadi ya Tentang Fatilah Terajat Solat berjamaah 27 kali Dibandingkan dengan Solat sendirian Kemudian As-Sanani Mengatakan Hadis di atas Bahwa Ini adalah Dalil bahwa Solat Fardu Berjamaah Hukumnya itu Tidak wajib Selain itu Mereka juga Menggunakan Hadis berikut Dari Abu Musa Al-Ash'ari Berkata bahwasannya Rasul S.A.W. Bersabda Sesungguhnya Orang yang Mendapatkan Ganjaran Paling besar Adalah Orang yang Paling jauh Berjalannya Orang yang Menunggu Solat jamaah Bersama imam Lebih besar Pahalannya Daripada Orang yang Solat sendirian Kemudian tidur Ini juga Memperkuat Tentang Bahwasannya Ada Keutamaan Dalam Solat jamaah Tapi tidak sampai Pada derajat yang Wajib Sedangkan Pendapat yang keempat Yang terakhir Adalah Bahwa Solat berjamaah Itu Termasuk Syarat sahnya Solat Pendapat keempat Adalah Yang mengatakan Bahwa Hukum Solat Hukumnya Adalah Syarat Fardhu Berjamaah Adalah Syarat sahnya Solat Sehingga Bagi mereka Solat Fardhu Itu Tidak sah Kalau Tidak Dikerjakan Dengan Berjamaah Mirip Dengan Fardhu A'in Denia Ini adalah Pendapat Dari Ibnu Daimiyah Dalam Salah Satu Pendapatnya Demikian Juga Pendapat Ibnu Qayyim Murid Beliau Juga Ibnu Akil Dan Ibnu Abi Musa Serta Madhab Zuhiriyah Termasuk Di antaranya Adalah Para Ahli Hadif Pedali Yang digunakan Dari Ibnu Ambas Dari Nabi Sallallahu Bersabda Siapa Yang Mendengar Adhan Tapi Tidak Mendatanginya Maka Tidak Ada Lagi Solat Untuknya Kecuali Karena Ada Uzur Kemudian Dari Abu Rairah Nabi Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Solat Yang Paling Berat Buat Orang Munafik Adalah Solat Isyak Dan Subuh Seandainya Mereka Tahu Apa Yang Mereka Dapat Dari Kedua Solat Itu Pastilah Mereka Akan Mendatanginya Meski Dengan Merangkah Sungguh Aku Punya Keinginan Untuk Memerintahkan Solat Dan Didirikan Lalu Aku Memerintahkan Satu orang Untuk Menjadi Imam Sama Dengan Yang Tadi Tentang Riwayatnya Kemudian Hadisnya Sama Juga Dengan Yang Saya Sampaikan Dari Amtullah Bin Maktum Yang Puta Tadi Nah Kurang Lebih Kesimpulannya Begini Dalam Hal Tarcih Kita Setiap Orang Bebas Untuk Memilih Di antara Sekian Pendapat Mana Yang Serk Yang Sesuai Dengan Kejenderungan Kita Untuk Menyebutkan Bahwa Solat Berjam Itu Hukumnya Kalau Dalam hal ini Kita Secara Pribadi Dalam hal ini Saya Disuruh Memilih Maka Lebih Serk Untuk Mengatakan Hukumnya Sunnah Mu'akadah Sunnah Yang Sangat Dianjurkan Karena Ini Jauh Lebih Mudah Bagi Kebanyakan Umat Islam Serta Didukung Juga Dengan Dalil-Dalil Yang Lebih Kuat Meskipun Demikian Kita Tetap Mengenjurkan Umat Islam Untuk Selalu Memelihara Solat Berjamaah Karena Keutamanya Yang Disepakati Oleh Semua Ulama Lebih Banyak Jauh Lebih Banyak Daripada Solat Sendirian Allah Alhamdulillah Alhamdulillah